Panji sayang, apaan ini ya, jin atau bukan, gue bilang. Halo, teman-teman selamat datang kembali di saluran Rijepi TV kami hari ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang telah menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Jadi, mari kita mulai dengan merangkum apa yang telah kita ketahui. Jadi, ada seorang YouTuber populer yang dikenal sebagai Panji Petualang, dan akhir-akhir ini. Banyak orang telah membicarakan perubahan fisiknya. Dia terlihat lebih kurus dan wajahnya tampak pucat. Tapi mengapa ini terjadi setelah dia didiagnosis menderita diabetes? Apa yang menarik adalah Panji tetap santai mengenai kondisinya. Dia justru lebih takut pada kejadian-kejadian di luar nalar daripada diabetes itu sendiri. Ini benar-benar menarik? Bukan. Di sebuah podcast bersama Deddy Korbusier pada tanggal 19 September 2023, Panji Petualang mengungkapkan sesuatu yang benar-benar menggetarkan. Dia mendengar suara bisikan dan merasa seperti ada makhluk halus yang mengganggunya terkait dengan diabetesnya. Selain itu, Panji juga merasa panas pada dadanya setiap kali mendengar panggilan sholat atau azan. Bahkan, dia pernah meninggalkan syuting untuk pulang dan melaksanakan sholat. Itu benar-benar membuat kita bertanya-tanya, bukan? Dokter menjelaskan bahwa tingkat gula darah yang tinggi akibat diabetes bisa memengaruhi pikiran seseorang dan memicu halusinasi. Dan ini bukanlah satu-satunya faktor yang bisa menyebabkan pengalaman gaib. Pengaruh obat, alkohol, serta gangguan kejiwaan lainnya juga bisa berperan. Bagi mereka yang menderita diabetes, penanganan medis harus selalu diprioritaskan. Selain itu, penting juga bagi kita semua untuk mendukung penderita diabetes dalam aktivitas sehari-hari mereka. Jadilah pendengar yang baik, hindari perilaku kasar, dan dorong mereka untuk lebih banyak beribadah. Jadi, itulah gambaran singkat tentang pengalaman Panji Petualang, seorang YouTuber terkenal. Yang mengaku telah mengalami pengalaman gaib sejak didiagnosis diabetes. Ini adalah cerita yang memilukan namun menginspirasi tentang bagaimana seseorang menghadapi penyakit. Yang serius dan tantangan di luar nalar. Jangan lupa untuk berlangganan Rijepi TV bagikan video ini. Tinggalkan komentar, dan tentu saja, berikan kami, like, jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!